Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, apa kabar para pecinta sinetron dimanapun Anda berada Selamat berjumpa kembali bersama channel Peran TV Yang mana disini akan selalu menemani Anda Dan tentunya akan selalu memberikan cerita sinopsis sinetron Di antara dua cinta Yang tentunya semakin hari semakin mengemaskan Oke guys, di episode kali ini tentunya saat-saat Dimana Julian marah besar ya guys Atas terjadinya Dimana hilangnya masa kenangannya tentunya ya guys Yang bersama Dania Sehingga membuat saat itu Sisi menjadi sasarannya Meskipun disini Sisi mengetahui Tentang dimana Yang pernah ia menghapus kenangan-kenangan Bang Julian terhadap Dania Ya guys, nah disinilah sepertinya Membuat semuanya tegang Karena kali ini Dimana Julian yang terlihat Nampak marah tentunya Dan kesal Lalu akankah disini ya guys Kemarahan tentunya Julian akan lepas kontrol Ya kita doakan saja ya guys Tetap saja meskipun marah Julian harus tentunya Intropeksi dirinya ya guys Sementara dimana tentunya Pembahasan tentang Dania Sehingga membuat Safira Sepertinya saat ini Memikirkan tentang Julian Yang seakan berubah ya guys Namun disini Julian bukan berubah Namun ia tidak mau tentunya Kenangan-kenangan yang spesial tentunya Diusik oleh siapapun ya guys Meskipun disini Ia mengetahui telah Mempunyai istri Yaitu Safira Namun tetap saja ya guys Dania adalah Masa lalu hidupnya Dan sudah barang pasti guys Bukan hanya Julian Sementara Safira pun demikian Jadi Permasalahannya Sementara ini Permasalahan Dania Seperti mengerokkan rumah tangga mereka Ya guys Dan kita doakan saja ya guys Rumah tangga Julian Dan juga Safira Akan baik-baik saja ya guys Sementara dimana tentunya Saat ini ya guys Dimana Dania Yang merasa tentunya Ia tidak mau Kalau Luli Akan bersama Um Romi Mengingat ya guys Atas yang menimpa dirinya Atas kejahatan Um Romi Yang jelas tentunya Hati Dania Sangat hancur Sehingga guys Sepertinya disini Ia mempertahankan Tentang Luli Saat ini Agar tentunya Tidak dibawa Oleh Um Romi Sehingga Dimana Kali ini Dania akan Mempertahankan Itu guys Sementara dimana Yuda Yang menyaksikan Perbincangan Um Romi terhadap Dania Seakan semakin Memanas ya guys Dan bahkan Sempat ia berpikir Tentang Um Romi Yang begitu gigihnya Terhadap Dania Sampai harus Mengancam Untuk membawa Luli Saat ini Apalagi Mengingat Tentang Yang difikirkan Oleh Yuda Tentang Um Romi Dan Um Gunawan Seakan-akan Mereka ada Sesuatu Ya guys Mengingat Yang dilihatnya Tentang Perjalanan Hidup mereka Seakan-akan Sama Membutuhkan Dania Lalu Siapakah Tentunya Dania Tersebut Ya guys Sementara Um Gunawan Pun sangat Tentunya Mengkhawatirkan Segitunya Terhadap Dania Namun Disini Dimana Um Romi Segitunya Pula Ia akan Membawa Luli Saat ini Seakan-akan Disini Ada Sesuatu Nah Disinilah Sepertinya Ketegangan Terjadi Terhadap Yuda Tentunya Akankah Disini Ia akan Mengkorek Lebih Jauh Permasalahan Um Gunawan Dan juga Um Romi Yang selalu Membahas Tentang Dania Dan tentunya Sangat Mengganggu Kehidupan Dania Termasuk Luli Guys Oke Guys Sebelum Saya Lanjutkan Tentunya Cerita Ini Ada Baiknya Saya Sarankan Tonton Terus Sampai Selesai Dan Jangan Lupa Tekan Like Subscribe Dan Lonceng Notifikasinya Agar Kita Tak Terjadi Gagal Paham Di Antara Kita Guys Oke Guys Kita Lanjutkan Kembali Pembahasannya Lalu Saat Menegangkan Saat Ini Ya Guys Bercampur Tentunya Ruas Yang Dimana Tentunya Disini Dimana Safira Sepertinya Telah Terjadi Sesuatu Yang Sangat Sangat Mengancam Dirinya Guys Apalagi Disini Ada Seorang Bertofeng Yang Tidak Lain Adalah Um Romi Tentunya Memakai Tofeng Tersebut Sebagai Kedok Kejahatannya Namun Disini Ia Melakukan Itu Tentunya Ingin Membunuh Safira Guys Dan Apakah Disini Safira Akan Tentunya Tewas Begitu Saja Guys Ya Kita Doakan Saja Tentunya Safira Saat Ini Meskipun Nyawanya Sangat Terancam Kita Doakan Tentunya Agar Ada Dewa Penolong Tentunya Di Kehidupan Safira Sementara Sementara Di Kejahatannya Di Kejahatannya Di Kejahatannya Di Kejahatannya Harus Menyusul Tentunya Kedua Orang Tuanya Lalu Siapakah Tentunya Orang Bertofeng Tersebut Ya Guys Seakan Akan Ia Belum Puas Untuk Menghabisi Seseorang Bahkan Disini Dimana Safira Pun Akan Sempat Tentunya Akan Dibunuh Pula Oleh Orang Bertofeng Yang Tidak Lain Adalah Tentunya Om Romi Ya Sepertinya Om Romi Ini Sangat Sadis Ya Guys Atas Kejahatan Kejahatannya Sehingga Ya Tentunya Disini Akan Menghabisi Siapapun Itu Tentunya Ya Guys Jangan Jangan Disini Bukan Hanya Tentunya Kedua Orang Tua Safira Dan Safira Bisa Jadi Tentunya Kefonakan Atau Tentunya Ayundanya Tante Gina Pun Tentunya Apabila Menentang Permasalahan Dengan Om Romi Sudah Barang Pasti Dengan Kejahatan Inilah Gampaknya Ia Tidak Segan Menghabisi Mereka Guys Ya Mudah Mudahan Saja Disini Ada Tentunya Dewa Penolong Yang Tidak Lain Adalah Julian Yang Kita Harapkan Ya Guys Apalagi Mengingat Dimana Tentunya Julian Saat Ini Yang Sedang Mencari Safira Meskipun Disini Dia Sangat Marah Besar Namun Tetap Saja Ya Guys Ia Sebagai Seorang Suami Harus Melindungi Tentunya Istri Dan Keluarga Besarnya Lalu Lalu Akankah Disini Julian Akan Bertindak Tegas Dan Tentunya Sangat Murka Terhadap Um Romy Apabila Mengetahui Kalau Pelaku Yang Tentunya Mengancam Safira Tersebut Adalah Um Romy Guys Dan Sepertinya Disini Dimana Julian Akan Marah Besar Tentunya Terhadap Um Romy Yang Tentunya Akan Menyakiti Bahkan Sempat Akan Menghabisi Nyawa Safira Guys Dan Disini Kita Doakan Agar Tentunya Julian Bisa Secepatnya Bertindak Agar Bisa Safira Terselamatkan Ya Guys Oke Guys Saya rasa Cukup Sampai Disini Dulu Ceritanya Saya Sarankan Tonton Terus Kelanjutannya Di channel Ini Dan Saya Pamit Undur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih telah menonton!